Intro Dinas Kesehatan Kota Malang menggelar hari jadi lansia ke-23 yang digelar di Clubhouse Dieng Kota Malang pada Sabtu 14 September 2019. Acara ini juga turut dihadiri oleh Wali Kota Malang Suti Aji, Wakil Wali Kota Malang Sofian Edi Jarwoko yang juga menjabat sebagai Komisaris Daerah Komda Lansia Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang Imade Rian Diana Kartika dan juga Kapolres Malang Kota beserta 400 lansia sekota Malang. Acara ini digelar bertujuan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien bagi lansia. Dinkes Kota Malang akan meningkatkan pelayanan khususnya untuk lansia. Kepala Seksi Kasi Kesehatan dan Gizi Dinkes Kota Malang, Mifta Eti Winindar mengatakan, dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan lansia sehat, berguna, serta dapat menjadi contoh bagi masyarakat khususnya di Kota Malang. Mifta menambahkan saat ini lansia di Kota Malang memasuki angka kurang lebih 92.000 jiwa dan itu adalah angka yang besar, lebih banyak daripada jumlah balita. Mereka mengatakan untuk hari ulang tahun lansia yang ke-23. Hari ini kami menghadirkan 400 orang lansia. Jadi kami semua di sini merancangkan untuk hari ulang tahun lansia dengan harapan lansia sehat, lansia yang berguna, dan lansia yang menjadi seri teladan bagi generasi muda. Suti Haji Wali Kota Malang berpesan, pola sosial dan komunikasi juga sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup. Jadi di sini ada senam, lansia, program di Bukismas, ada program prolanis, jadi ada sebetulnya ada 10 atau 11 tindakan-tindakan yang dilakukan ini, dan yang memasyarakatkan adalah teman-teman lansia. Lansia berjaya, lansia berkarya, menjadi komitmen bahwa gayung bersambut antara kami dari pemerintah, tapi komunitas lansia ini luar biasa. Maka ini akan menambah rentetan panjang usaha kita untuk bagaimana angka harapan hidup Kota Malang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Suti Haji juga berharap ke depan warga Kota Malang akan menjadi penghuni lansia yang selalu berkarya dan bermartabat. Dari Kota Malang, tim Liputan ke Jena TV melaporkan.